Pemirsa pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mulai menindaklanjuti permasalahan penggunaan jalur dan jam operasional angkutan batubara yang ada di Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan melalui rapat internal yang dihadiri oleh beberapa OPA terkait guna menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasilnya, SEGDA menyampaikan telah ada dua perusahaan yang memenangkan tender untuk pembangunan jalur khusus batubara dengan alokasi anggaran 3 triliun rupiah dengan panjang jalan 140 km. Operasional angkutan batubara saat ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi terlebih lagi pelanggaran yang diakibatkan oleh angkutan batubara dapat berakibat fatal dan memakan korban jiwa. Selasa pagi bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dilakukan rapat internal yang dihadiri oleh beberapa OPD terkait guna menindaklanjuti permasalahan penggunaan jalur dan jam operasional angkutan batubara yang ada di Provinsi Jambi. SEGDA Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan gagasan sementara pihaknya akan memberikan dua jalur alternatif sementara yang dapat digunakan oleh angkutan batubara yaitu Jalan Lintas Sumatera Muara Bulia serta Jalan Baju Bang Tempino. Di samping itu, pemerintah provinsi bekerja sama dengan Polda dan Dinas Perhubungan juga meletakkan pos pengawasan guna menindak angkutan yang melanggar pelaturan. Selain itu, dirinya mengatakan untuk jam operasional angkutan batubara yang telah diaspirasikan oleh para mahasiswa akan dilakukan kajian ulang oleh pemerintah provinsi bersama OPD terkait. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan dan meminimalisir penumpukan angkutan. Sementara terkait rencana pembangunan Jalan Khusus Batubara, Sudirman menyampaikan hingga saat ini telah ada dua perusahaan yang memenangkan tender dengan alokasi anggaran 3 triliun rupiah dengan panjang jalan 140 km. Pertama, kita memberikan solusi alternatif terkait dengan jalur jalan yang akan ditempuh oleh angkutan batubara. Jalannya seperti biasa, Jalan Lintas Sumatera, Muara Bulian, dan Tempano, Mendalo. Kemudian kita akan coba buka alternatif yang kedua adalah jalan dari Pajubang ke Tempano. Nanti akan kita rapatkan, kita akan rapat bersama nanti antara bupati, Benur, beberapa bupati yang bagian dari termasuk Sarulangun dalam rapat itu. Ada dua alternatif jalan. Yang kedua terkait dengan jam operasional, kita juga sudah bahas pada tuntutan mahasiswa bahwa menjadi jam 21.00 sampai dengan jam 5 pagi ya. Itu kita coba kaji sementara, karena sebelumnya sudah ada kajian dari Dinas Perhubungan kenapa dari jam 18.00 sampai dengan jam 6 pagi, ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi penumpukan. Nanti akan mudah-mudahan dalam rapat koordinasi itu sudah bisa diputuskan ya, bagaimana dengan penambahan pos, bagaimana dengan jam operasional, sama dengan alternatif jalan yang akan kita lalui untuk angkutan batubara. Karena termasuk hari ini juga kita bahas terkait dengan jalan khusus. Jadi jalan khusus ternyata tahun-tahun sebelumnya sudah ada pihak perusahaan yang berminat untuk merealisasikan jalan khusus. Ternyata sampai hari ini kan belum selesai. Dan ada lagi yang peminat baru, yang tadi sudah saya sampaikan kemarin, ada dua perusahaan yang sudah memenangkan tender untuk pelaksanaan jalan khusus itu, alokasi dananya sekitar 3 triliun, panjang dua jalannya sekitar 140 km.